Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman YouTube semuanya di video kali ini kita nggak akan bahas tentang motor review motor kita akan review barang yang satu ini barangnya apa Mari kita unboxing kita saja kita buka untuk harganya itu 194.194.191 rupiah Oke nama tokonya dari Jakarta selernya kamar toys disini tulis belakang Wifi karena ini Wifi ya di situ di deskripsi nya barang ini sudah Wifi jadi connect bisa di HP nanti kita lihat apakah benar seperti itu Oke satu barangnya dikirim lewat Ninja Express dan ini dari Lazada Oke langsung aja kita Oke teman-teman ini dia kita buang ini ada kameranya apa aja yang kita dapat sini ada keterangannya 16 megapiksel sudah 4k ya 30fps kita kita lihat nanti bener nggak 4k 64 GB untuk memori ini mampu bertahan di 170 derajat Wifi ini apa ya yang ada yang ada dan ini Ultra HD di TV ini water resistennya 30 meter 4k sport yv kamera action 4k spesifikasinya sini ada 16MP warna bla 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 bahasa inggris Oke langsung aja kita oh iya disini 1,5 lcd screen tapi yang ini pakai 2.0 screen atau screennya itu dia sudah pakai layar hai 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 nanti-in Cina akhirnya apaan ya Nah, semuanya berapa Tunggu Tunggu Kita singkirkan dulu Oke, kita tengok sini Ini dia, barangnya Untuk cepat Buku panduan Oke Ada yang ngerti? Bahasanya Cina Oke Dan ini Bahasa Inggris Oke, nanti kita baca Terus Kita cek ke Kamera utamanya Sudah langsung dipasang di Waterproofnya Oke, kita taruh dulu Terus apa lagi Ini Ini jenis double tip Dan ada kawat Untuk pengikat Oke Terus ini cover Kalau kita pakai tongsis Oke Terus ini Kaca Menganti waterproof Oh, dikasih Serap Mantap Terus Ini Apa ya? Ada dua Oh, ini Ini sudah ada dokumenya Ini di helm Atau di media Apapun Jadi, lagi tinggal Terhadap Terus ini juga ada Tiga kali ya Paling apa Ini kita coba Ini dapet Gabon Yang Tiga Di motor Setang motor ya Karena dia Kamera action Atau di sepeda Oke Ini apa Namanya Pokoknya sambungan-sambungannya lah ya Ini sama juga Ini sama Banyak juga ya Oh, ini kabel Kabel chargingnya Oke Kita fokus Dia masih Mikro Oke Lalu ini pencopit Oke Ini sama Oke Ini Kita Oke Terus kita dapat Pembersih Oke Pasang Pasang Oke Jadi kita Apa Apa Yang kita dapat Pesu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Enam 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 Sepuluh Sebelas Sebelas Tiga belas Tepat belas Lima belas Enam belas Sama kameranya Jadi kita Tidak perlu Beli terpisah ya Untuk semua ini Biasanya Kalau Ini kan harganya 194 Jadi worth it Kita Memut komplit Kalau GoPro yang mahal Itu Kita Semuanya Beli Kamera Nanti Aksesorisnya Kita Beli Sini Oke Singkirkan Semuanya Oke Kita Bahas Kameranya Sebelumnya Kita Baca Buku Panduan Instruksi Insert Micro SD Berarti Dimasukkan Kartu Memory Dulu Instrucing And Revolving To Baterai Nampakan Tuh Berarti Charging Connect Power Updactor Oke Tidak Ngerti Terus Saya Tadi Lihat Sekilas Oke Jadi Ini Pakai Wifi Untuk Connect Wifi Kita Harus Download Aplikasi Go Plus Camp Di Playstore Atau Google Play App Store Setulah B Nanti Kita Coba Maklum Bukan Ahli Bahasa Inggris Oke Kita Bahas Kamera Utam Oke Ini Sudah Belindung Ya Jadi Nanti Tanpas Kita Buka Dulu Keren Ya Warnanya Gold Pake Waterproof Ada Tombol 1 2 3 4 Jadi Kamera Oke Kita Coba Lepas Oke Oke Buka Ambil Kita Lepas Waterproof Speed quality Plastik 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 Murah Cuy Oke Sini Ada Kamera Yang Katanya 16 Megapixel Dan 4K Sudah Terus Ini Ada Ketangan Whitey 4K Ultra Hope Reco Mode Atau On-Off Nya Juga Disini Terus Sini Ada Tombol 1 2 Ini Untuk Keatas Ini Kebawah Dan Ini Untuk Wifi Ada Tombol Wifi Oke Terus Disini Ada LED Ini Ada OK Tombol Lagi Dan Ini Layarnya 2,0 Inci Disini Ada Slot Kartu Card Kartu Memory Ini Ada Kabel Micro USB Untuk Misas Dan Ini Belum Tahu Ini Apanya Oke Kita Juga Buka Baterai Sudah Terlepas Oke Ya Atas Bukan Oke Kita Coba Baterai 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 3.7 Baterai 900mAh Lumayan Besar Tapi Kita Lihat Nanti Oke Nanti Kita Lihat Sekarang Kita Pasang Lagi Dan Tutupnya Kita Pasang Lagi Hati Hati Untuk Untuk Buka Tutup Untuk Buka Oke Ini Kameranya Kita Coba Hidup Tombol Disini 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 Ya Welcome Lidi Lidi Hidup Ini yang bawa Lidi untuk ngecas 16 megapiksel Oke 30 fps Oke Disini Kompol mode Berarti kita pindahnya Disini Oke Ini untuk foto 16 megapiksel Oke Ini Paterai Penyimpanan Karena Nggak ada memorinya Jadi Nggak bisa Dia Pake Memori Ya Terus Disini Ada Oke Disini Ada Setting 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 Lumayan Untuk Review Hasilnya Kita Review Di Kasih Tahu Hasil Dari Kamera Ini Apakah Benar 4K Karena Kita Harus Pake Memori Dulu Nanti Kameranya Bener 16 Megapiksel Dan Ini Nanti Kita Akan Download Aplikasi Untuk Wifi Biar Dia Connect Ke HP Oke Oke Ini Adalah Aplikasi Yang Sudah Kita Download Yaitu Go Plus Cam Langsung Aja Kita Buka Go Plus Cam Oke Kita Tekan Gambar HP Kita Hidupkan Wifi Nya Dia Skenikin Ke Hidupnya Di Hidup Duga Oke Setelah Hidup Wifi Yang Ada Di Kamer Aksin Ya Baru Dia Akan Muncul Go Bus Pro Berhubung Tidak Ada Internet Akan Ada Internet Yang Lain Oke Ini Dia Spesifikasi Dari V-nya Langsung Saja Kita Lihat Hasilnya Ya Seperti Ini Kalau Cukup Belak Orang Kuning Karena Dia Di Dalam Kamar Kita Akan Coba Besok Di Luar Di Order Kita Lihat Hasilnya Seti Apa Kamera 16 Pixel Dan 4Q Oke Dan Disini Ada Setting Disini Ada Resolusi Ada Motion Detection Ada Resolusi Untuk Capture Foto Sini 16 Mpx Dan Kita Lihat Resolusinya Dari VGA 640 483 FV Sampai 4K 30 EPS Sekian Videonya Buat Teman-teman Yang Baru Nonton Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Channel Ini Supaya Lebih Bersemangat Dalam Membuat Video Mungil Keren Mura Da Sampai 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 Mas Sampai 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 Sampai